Acara Relawan Jokowi Dinyinyiri Ngalur Ngidul Gibran, Aku Yoranger Wali kota Solo, Gibran Raka Peming Raka turut kena getah terkait acara Relawan Jokowi yang diadakan di Gelora Bung Karno pada Sabtu 26 November lalu. Pasalnya, ia turut hadir di acara Nusantara Bersatu yang diadiri Presiden Jokowi Dodo tersebut. Acara itu diketahui memang mengundang berbagai kritikan hingga kontroversi dari banyak pihak. Khususnya, alasan mengapa orang nomor satu di Indonesia harus mengaku menemui relawan di Stadion GBK yang juga kabarnya dilarang dipakai. Gibran sendiri menjelaskan bahwa kehadiran dirinya di acara tersebut jauh dari unsur politik. Ia mengaku hanya mampir di Stadion GBK dan sama sekali tidak tahu ada acara apa. Kan kita tidak deklarasi atau apa, saya kan tidak berkepentingan di situ juga. Kata Gibran seperti dikutip Warta Ekonomi Jaringan Suara.com pada Selasa 29 November. Yang artinya, saya tiba-tiba datang begitu saja. Aku juga tidak tahu ada acara apa itu. Aku hanya mampir. Tak sampai di situ, Gibran menegaskan dirinya bukan siapa-siapa di acara tersebut. Bahkan ia mengaku sama sekali tidak mendapatkan undangan dari relawan Jokowi untuk hadir di sana. Putra sulung Presiden Jokowi ini pun meminta publik tidak lagi membahas mengenai acara tersebut kepadanya. Nggak ono wong aku kaosan to kok undangan. Undangan apa? Tidak ada undangan karena aku cuma pakai kaos. Undangan apa? Intinya, aku tuh sopo-sopo. Bukan siapa-siapa. Saya cuma mampir. Tapi ojo dibahas, neto. Jangan dibahas lagi. Tegasnya. Dalam kesempatan ini, Gibran juga menanggapi kritikan yang dilayangkan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Cristianto. Ia menjelaskan dirinya hanya silaturahmi saja. Banyak relawan solo kesana. Lah kok tahu? Lah ngopoto disentil Pak Hasto. Lah ngopoto kita kan silaturahmi aja. Tandasnya. Sebelumnya, Hasto mengaku menyesalkan karena ada elit relawan yang dekat dengan kekuasaan. Khususnya kepada Presiden Jokowi. Menurutnya, acara itu terkesan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tersebut dan berpotensi menurunkan citra Presiden. Lalu memanfaatkan kebaikan Presiden Jokowi sehingga menurunkan citra Presiden Jokowi, kata Hasto lewat keterangannya pada minggu 27 November. Akibatnya, kehebatan kepemimpinan Presiden di acara G20 yang membanggakan di dunia dan rakyat Indonesia lalu dikerdilkan hanya urusan gigab gembita di GBK. Sambungnya, Hasto menilai bahwa sejauh ini kepemimpinan Jokowi telah berada di jalur yang benar. Namun, ada kesan bahwa elit-elit relawan mau mengambil legalannya dan mengancam memubarkan diri jika tidak dipenuhi keinginannya. Tetapi, jika dipenuhi, elit tersebut melakukan banyak manipulasi. Banyak sekitar Presiden Jokowi yang kurang paham bahwa elit relawan tersebut kumpulan berbagai kepentingan, ucap Hasto. Terima kasih telah menonton!